PEDESAAN PURBALINGGA Banyak menyimpan sebuah cerita dan juga pembangunan yang sedang kini dilakukan Nah sekarang kita akan eksplore di desa yang mungkin kalian akan tahu ya ini di desa Kedacau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat dolan wisata semua Kembali lagi bersama saya Sena Labi Nah kali ini kita akan berjalan-jalan dan eksplore sebuah pedesan lagi Kira-kira ini dimana? Saksikan terus ya Oke sobat dolan semuanya Nah sekarang kita akan melihat pembangunan dari saluran irigasi selingnya di daerah desa Kedacau Pudbalingga Nah aliran irigasinya ini melewati pesawahan ya Nanti kita akan melihat sudah sampai mana pembangunan dari saluran irigasi di daerah Kedacau ini Nah kalau kita melihat daerah pedesaan yang seperti ini pastinya masih sangat asri ya dan juga pemandangan pesawahan dan sekitarnya yang membuat kita menjadi segar ya Nah ini adalah saluran irigasinya di area sekitar sini ya Nanti kita akan melihat ke daerah yang sedang dibangun saluran irigasi lanjutan di daerah desa Kedacau ini Nah itu disana sudah terlihat ya Nanti kita akan mengikuti jalanan sampai kira-kira pembangunan yang sedang dilakukan di daerah ini Nah karena memang pemandangannya cukup cerah ya jadi pastinya kita menikmati perjalanan ini dengan santai sambil menikmati pemandangan yang ada di daerah sekitar pedesaan ini Nah memang pembangunan saluran irigasi selingan ini termasuk cukup besar ya Ini nanti bisa sampai ke desa-desa sehingga saluran irigasinya menjadi lancar dan tidak terhampat lagi ya kalau musim kemarau tiba Nah itu di depan sana terlihat sebuah kendaraan ya sepertinya kendaraan berat yang mungkin digunakan untuk pembangunan dari saluran irigasi selingan ini Nah itu terlihat ya kira-kira itu kendaraan berat apa ya Nah ternyata seperti ini kita makin dekat dengan kendaraan yang ada di sekitar sini kendaraan ini saya juga kurang tahu ya ini kendaraan apa yang pasti sepertinya sebuah kendaraan untuk proyek nah kita lanjut lagi berjalan-jalan disini nah ini ada kendaraan roda berat mungkin dinamai slender atau sejenisnya ya nah untuk pembangunan saluran irigasi selingan ini memang cukup panjang ya dan melewati banyak tempat seperti yang kita lihat ini itu di depan sana ada sebuah papan ya nanti kita akan lihat kira-kira papan itu bertuliskan apa ya nah papan ini adalah sebuah papan kualiti target dari pembangunan saluran irigasi selingnya yang sedang dibangun di desa grecol furbalingga nah ternyata masih jauh nih kesana jalannya karena memang ini di hari libur ya jadi para pekerja juga tidak ada yang berada di daerah sekitar pembangunan saluran irigasi ini nah mungkin kalau pagi hari agak sejuk ya kalau berada di sini namun kalau di siang hari ya seperti ini nih suasanya sedang cerah terik jadi ya pastinya kelihatan panas nah mungkin kita sampai di sini ya karena mungkin kalau ke daerah sana itu masih dilarang untuk dipijaki nah sekarang kita sudah berada di area sekitar pembangunan ini ya nah itu di belakang ya ini mungkin di daerah sekitar Krecel ya masih seperti ini kita berada di sini lagi di daerah perdesaan yang seperti ini cukup asik jalan-jalan di daerah sekitar sini nah yang paling saya sukai kalau jalan-jalan di berdesaan itu penampakan dari gunung selamat yang cukup indah jika waktu cerah seperti ini oke semuanya kita sedang berada di belakang ini alias depannya ini kalian tahu ini apa kan sebuah alat berat untuk sebuah proyek seperti ini keseruan kita saat berada di area sekitar sini oke terima kasih ya kalau setiap menonton video saya dan sampai jumpa lagi di video berikutnya daerah